Kembali lagi di video mengenal hewan laut dan binatang liar. Ini adalah domba, domba yaitu salah satu ruminansia berkaki empat dengan rambut tebal yang dikenal oleh banyak orang. Jenis hewan pertama yang dijinakkan untuk keperluan agrikultural dan dipelihara untuk dimanfaatkan rambut, daging, dan susunya. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah penyu, penyu adalah spesies yang telah hidup di muka bumi sejak jutaan tahun yang lalu dan mampu bertahan hingga kini. Ini adalah kumbang koksi yaitu jenis serangga yang hidup di alam bebas dan mudah ditemukan pada daun padi, daun kakao, dan daun cabai. Kumbang koksi mempunyai ukuran antara 7 sampai 8 mm. Ini adalah zebra, zebra adalah hewan dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam putih. Terdapat 3 spesies yang masih ada saat ini, yaitu zebra grefi, zebra dataran, dan zebra gunung. Ini adalah gurita, gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki 8 lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Ini adalah kalajengking, hewan beruas yang memiliki 8 kaki dan sepasang capit seperti lobster dengan ekor melengkung ke atas. Ini adalah buaya, buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Ini adalah laba-laba, ciri umum laba-laba adalah memiliki 4 pasang mata, 8 kaki, tidak bersayap dan tidak pula memiliki mulut pengunyah, serta karnifora. Ini adalah singa, singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok, biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Ini adalah simpanse, satwa yang tergolong ke jenis kera besar yang berasal dari Afrika Tengah. Simpanse memiliki panjang tubuh 80 cm hingga 100 cm dan memiliki berat badan berkisar dari 30 kg hingga 70 kg. Ini adalah harimau, harimau adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus pantera. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranye, dengan bulu bagian bawah berwarna putih. In adalah jangkrik, jangkrik yaitu serangga yang berkerabat dekat dengan belalang, memiliki tubuh kecil silindris, kepala hampir bulat dan sungut panjang seperti benang. Jangkrik adalah omnivora dan dikenal dengan suaranya yang khas. Ini adalah semut, tubuh semut terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, dada, dan perut. Ciri khusus semut yang paling terlihat, yaitu semut mempunyai antena. Fungsi dari antena tersebut untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah capung, capung merupakan salah satu hewan yang masuk dalam golongan serangga. Tubuhnya kecil panjang dengan bentuk agak kurus ramping mirip dengan jarum, dengan dua pasang sayap, dan kepalanya bulat dengan sepasang mata majemuk yang besar. Ini adalah paus sperma, ciri khas dari paus sperma adalah kepalanya yang besar, lebih-lebih untuk pejantannya, yang biasanya bisa mencapai sepertiga daripada panjang badannya. Terima kasih telah menonton!